bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Oji baiklah di sempatan yang baik ini kami kembali akan berikan info terkini seputar perekmen P3K di tahun 2021 oleh karena itu silahkan simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi lengkapnya dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mau update informasi informasi terbaru seputar P3K rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya Oke teman-teman terima kasih langsung saja ketik informasinya info terkini akan kami sampaikan yaitu berkaitan dengan penetapan nih P3K guru honor yang sudah dilulus di tahap satu ada sini info terbarunya itu kami kutip dari media jpn.com yang berjudul info terkini dari Kepala BKN soal nih P3K guru honorer jangan panik dan berita ini dimuat hari Senin 6 Desember 2021 dan kita lihat informasi selengkapnya dari berita ini penetapan nih P3K guru sepertinya tidak akan bisa dilakukan tahun ini pasalnya hingga 6 Desember 2021 belum satupun pemda mengajukan usahalan penetapan nih P3K guru kepada badan kepegawaian negara BKN pelaksana tugas PLT Kepala BKN Pak Bimahari wisana mengungkapkan untuk penetapan nih P3K sesuai dengan PP manajemen P3K prosesnya harus berdasarkan usulan pejabat pembina kepegawaian atau PPK setelah usulan P3K itu diterima BKN maka dalam waktu maksimal 25 hari nih P3K itu sudah ditetapkan sayangnya BKN belum menerima usulan para PPK padahal nama-nama guru honorer yang lulus P3K tahap 1 sudah diserahkan kepada masing-masing esensi tujuannya begitu hasil kelulusan diberikan PPK dalam hal ini kepala daerah langsung melakukan proses pemberkasan dan pengusulan nih P3K guru BKN sudah lama siap sejak pengumuman hasil kelulusan P3K tahap 1 dilakukan 29 Oktober tetapi kami menunggu usulan PPK tanpa usulan itu BKN tidak bisa melakukan proses penetapan nomor induk nih P3K terangnya kepada gpnn.com Senin 6 Desember 2021 mengenai belum satupun pemda mengusulkan penetapan nih P3K guru kendalanya ada pada administrasi kontrak P3K belum selesai kemudian berbeda dengan penerbitan NIP JPNS yang tanpa harus ada kontrak kerja untuk P3K dokumennya cukup banyak ini pemda masih terfokus pada pembuatan dokumen perjanjian kerja karena itu sebagai dasar NIP3K ucapnya tanpa dokumen perjanjian kerja tambah Pak Bima BKN belum bisa memproses dan biasanya akan diflek BTL atau butuh tindak lanjut sama seperti penetapan NIP3K 2019 berjalan lambat karena instansi daerahnya yang terlambat mengirimkan dokumen jadi bukan di BKN kalau dari BKN sih kapan saja sejauh dokumen lengkap dikirim ke BKN secara digital termasuk dokumen perjanjian kerja terangnya mengenai daftar riwayat hidup atau DRH Pak Bima menegaskan sistem tersebut sudah siap BKN juga sudah menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaannya baik untuk CPNS maupun P3K ini karena masing-masing peserta yang harus mengunggah dokumennya sendiri DRH Pak Bima pun mendorong pemda untuk segera menyelesaikan dokumen perjanjian kerjanya agar proses selanjutnya bisa berjalan selanjutnya saya sih sangat berharap 173.000 lebih guru honor yang sudah lus P3K tahap 1 segera diusulkan penetapan ini P3K kemudian oleh daerah diterbitkan SK agar mereka bisa menikmati hak-haknya sebagai ISN serupa Bima hari lebih sana pada gpn.com kemudian teman-teman informasi terkait pemberkasan ini beberapa hari yang lalu sesuai dijen gtk kemerik bersek yaitu Bu Nenung memposting juga info terbaru terkait pemberkasan ini di Instagram resmi beliau dimana isi postingannya seperti ini teman-teman dadol pemberkasan bagi yang sudah lulus seleksi tahap 1 tunggu info selanjutnya ya sabar saja pasti akan diberitahu dan disini dijelaskan lagi sama Bu Nenung tunggu info selanjutnya jangan mudah terpancing berita yang tidak jelas sumbernya silakan kerja dengan tenang Bapak Ibu guru sudah lulus tinggal tunggu saja Mari kita support yang akan ujian minggu depan itu untuk ujian P3K tahap 2 maksudnya teman-teman selanjutnya Pak Iwan Syahril juga minta pemda jangan takut mengangkat guru honorer dimana isi beritanya kita lihat disini dirjen guru dan tenaga kependidikan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi yaitu Pak Iwan Syahril minta pemda jangan takut mengangkat honorer menolos seleksi P3K guru tahap pertama tahun 2021 segera usulkan penetapan nih P3K ke BKN kata dirjen Iwan dalam kanal YouTube Dede Yusuf yang diunggah 4 Desember 2021 Pak Iwan menjelaskan memang ada kekhawatiran dari pemda jika mengajukan usulan penetapan di P3K guru tahap 1 akan menimbulkan beban pada anggaran daerah sebab begitu nih P3K diterberikan BKN otomatis pemda harus menetapkan SK setelah itu gaji P3K mulai berjalan jadi daerah khawatir anggaran gaji P3K guru itu hanya untuk tahun ini padahal tidak demikian kata Pak Iwan Pak Iwan menjelaskan undang-undang aparatus negara SN menyebutkan PNS dan P3K itu sama-sama SN mereka digaji dari APBN atau APBD yang harus diingat APBD merupakan salah satu sumber dananya yaitu dana alokasi umum atau DAU lewat transfer daerah gaji guru P3K terapak Iwan ditransfer gelondongan tetapi sudah diberikan pagu untuk masing-masing daerah itu sebabnya pemda tidak bisa menggunakan dan tersebut untuk butuhan lain selain pembayaran gaji guru P3K karena PNS dan P3K daerah itu SN maka gajinya setiap tahun dianggarkan lewat DAU ucapnya kemudian dia kembali mengingatkan pemda akan surat bernomor S-98-PK-2021 tertanggal 25 Juni 2021 ditandatangani Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenku Astera Primanto Bakti surat tersebut ditujukan kepada seluruh gubernur, empati, dan wali kota ada pun empat hal pokok yang diatur dalam surat Kemenku ialah 1. Pemda sesuai kebijakan formasi P3K yang ditetapkan Kementerian Pendaya Gunakan Aparatur Negara dan Reformasi Burekrasi Kemenpaan RB memiliki kewajiban untuk mengenuhi pengangkatan P3K pada 2021 ada pun pendanaan atas pengangkatan formasi P3K tersebut sudah diperhitungkan dalam perhitungan DAU tahun anggaran 2021 melalui komponen alokasi dasar atau AD Yang kedua dapat diinformasikan bahwa kebutuhan formasi P3K sudah tercantum sebagai bagian dari belanja wajib yaitu paling sedikit sebesar 25% dari alokasi dana transfer umum atau DTU sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 11 ayat 21 Undang-Undang nomor 9 tahun 2020 tentang ABBN tahun anggaran 2021 Dengan demikian Penda wajib menganggarkan dan menyampaikan laporannya kepada pemerintah pusat ada pun besaran kebutuhan penggajian P3K masing-masing daerah dengan memperhatikan PMK nomor 17-PMK.07-2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi coronavirus 19 COVID-19 dan dampaknya Poin yang ketiga berkenaan dengan hal tersebut diharapkan kepada kepala daerah untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan kemenpan RB serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K sesuai ketentuan yang berlaku Dan yang poin yang keempat yang terakhir sebagaimana penjelasan di atas maka alokasi P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran, dalam penganggaran sudah ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat air market tidak bisa digunakan untuk belanja lain Oke teman-teman itu informasi terbaru seputar penetapan di P3K Semoga informasi berfaat Sekian dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh